Intro Seperti yang saya katakan tadi, session yang lalu, setelah sesi, ada satu pertanyaan yang sangat bagus melanjutkan pertanyaan tentang asal-usul Yahudi Ashkenazi. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa ada orang Yahudi di Timur Tengah yang berambut pirang seperti orang Eropa atau hitam seperti orang Afrika, apakah mereka itu campuran dan seterusnya. Jawabannya adalah gini, saya menjawab dengan cara yang berbeda, tapi hari ini saya menjawab dengan lebih sistematis ya. Yang pertama, saya mau menunjukkan ada satu foto, kira-kira ada yang tahu enggak ya ini siapa? Coba kita cek, yang tahu siapa dia bisa ketik di chatnya. Ada yang tahu enggak ini siapa perempuan ini? Rambutnya pirang, pirangnya agak gelap, matanya biru, kulitnya copat putih, putih sekali ya, kayak bule ya. Ada yang tahu enggak ini siapa? Kalau enggak tahu terus saja enggak tahu gitu. Jadi saya tahu bahwa semua mendengar pertanyaan saya. Oke, yang orang paling sikina itu betul. Yang lain tahu ya? Mungkin enggak tahu ya? Yang lain tahu apa enggak? Ketik, tidak. Kalau tidak tahu ayo. Jadi biar ada feedback. Tidak tahu, oke. Ini perempuan ini adalah seorang aktivis Palestina. Tahu tapi lupa namanya. Oke, namanya Ahad Tamimi. Nama family namenya Tamimi. Tamimi anak ini umur 11 tahun itu udah menjadi aktivis Palestina melawan tentara Israel. Orang ini, anak ini adalah Palestina, which means dia itu Middle East. Dia itu orang Timur Tengah. Tapi kenapa ya? Kok ada rambutnya itu blonde? Dia udah besar aja gitu dan matanya biru. Coba kita lihat waktu masih kecil. Dia lebih blonde lagi. Padahal ini Timur Tengah gitu. Katanya Timur Tengah itu rambutnya coklat, hitam, hitam. Terus rambutnya kulitnya itu kulit sawo matang gitu. Ternyata enggak juga kan? Ternyata enggak seperti itu. Semua orang merasa tipikal aja bahwa semua orang Middle Eastern atau Timur Tengah itu warnanya harus, warna kulitnya harus warna tertentu. Dan rambutnya juga rambutnya harus warna tertentu, matanya juga warna tertentu. Itu cuma ada di Asia gitu. Itu cuma ada di Asia dan di Indonesia gitu. Indonesia tuh yaudah semuanya hitam gitu. Enggak ada yang blonde kan? Di luar sana, di luar Asia, semua itu berwarna-warni. Saya mau kasih tau juga bahwa waktu sudah banjir, Nuh itu yang selamat itu hanya Nuh dan tiga orang anaknya. Nuh itu blonde loh. Dia itu blonde, apa namanya, pirang rambutnya dan ininya putih sekali. Kulitnya dan ketika dia lahir, orang berpikir bahwa dia itu malaikat. Kenapa? Karena wah ini kok blonde banget gitu. Tapi ya seperti itu, artinya apa? Waktu Tuhan menciptakan manusia dari dulu pun sudah ada genetika-genetika dengan segala macam warna. Sam kulitnya adalah anaknya. Sam itu kulitnya lebih ke Middle Eastern yang sekarang atau orang Indonesia yang sawo matang rambut gelap. Yafet adalah seperti bapaknya. Dia lebih blonde, dia lebih warna biru matanya, dia kulitnya lebih putih. Itu sebabnya dikasih nama Yafet, artinya beautiful. Kenapa? Karena begitu. Complexionnya, skinnya, rambutnya, matanya itu seperti itu. Seperti malaikat dari mana gitu. Nah, hum, hum itu artinya dari kata hum adalah hot. Hot dalam arti panas atau dark, dark, apa namanya, dark skin. Atau gelap gitu, gelap atau black. Kenapa hum, hum, kenapa hot? Karena begini, hum itu adalah orang yang berdarah panas, gampang marah, gampang tergoda secara seksual, gitu ya. Kulitnya jauh lebih hitam, seperti orang Afrika sekarang, dan rambut-rambutnya keriting-keriting, seperti itu. Itu ciri khasnya hum, artinya genetik secara DNA itu sudah ada, gitu loh. Dari dulu sudah ada, dan bisa saja muncul di mana-mana, dan di siapa saja, gitu loh. Dan terutama juga di dunia di luar, apa namanya, Eastern. Satu hal lagi yang ingin saya ceritakan adalah di bulan tahun lalu itu, sampai bulan Desember, saya berada di Israel, tapi tinggalnya itu di daerah Mahana Yehuda, ya. Mahana Yehuda itu adalah daerah yang isinya Sephardi Mizrahi, jadi orang-orangnya kebanyakan orang-orang Yahudi yang berasal dari negara-negara Arab. Jadi saya pergi ke Sinagok, yang berisi dari komunitas Yahudi yang berasal dari Syria. Waktu saya sudah naik ke atas, ke mana itu namanya, ke balkonnya, kan kalau perempuan itu doanya di atas, di balkon. Saya nggak bisa, bahasa Ibrani saya kan sangat terbatas, gitu ya. Jadi, saya lebih suka kalau ngobrol dan duduk di sebelah orang yang kira-kira bisa bahasa Inggris, gitu. Jadi, saya melihat ada salah satu dari perempuan itu, yang rambutnya blonde, matanya biru, putih sekali. Saya pikir, oh ini pasti orang Eropa, orang-orang Amerika, atau apa, saya duduk di sebelahnya. Dengan harapan saya bisa berkomunikasi dengan dia, gitu. Jadi, saya ngobrol, gitu. Ngobrol dan tanya, bisa bahasa Inggris nggak? Anehnya, dia nengok ke saya. Dia bilang, lo udah beretenggelit. Jadi, saya bisa bahasa Inggris. Saya tanya, cakratit, Perancis, atau Germanit, Pusit, apa, ada bahasa Rusia, atau Belanda, ya, Belanda, atau Jerman, atau Perancis. Bahasa apa yang dia bisa? Dia bilang, nggak bisa, berarti, hanya bahasa Ibrani aja. Saya berusaha, oh iya, dia benar-benar lahir di sini. Saya tanya, orang lahir di sini, ya. Dia bilang, saya udah 7 generasi di sini. Tapi, tampangnya itu bule, gitu. Tampangnya itu seperti orang Eropa. Rambutnya putih, eh, putih, apa namanya, blonde. Blondnya terang sekali. Jadi, akhirnya, saya duduk di situ dengan kecewa. Saya pikir, ya, orang Eropa. Kalau orang Eropa, berarti imigran, gitu, ya. Kan, bisa ngomong, sepertinya bisa bahasa Inggris, gitu. Tapi, ternyata, nggak. Dia asli, orang Israel asli. Dia bahkan 7 generasi udah di situ, gitu. Bahkan sebelum kemerdekaan Israel, dia udah di situ, gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang bahwa orang Yahudi yang ada di Timur Tengah, yang bule-bule itu bukan berasal dari situ, gitu. Bukan asli situ, itu omong kosong. Itu hoax, ya. Kenapa kok si Tamimi ini boleh, ini perempuan ini, dia dianggap Alistina, dianggap Middle East, dianggap Timur Tengah, dan dia boleh berambut tirang dan bermata biru, gitu. Tetapi, kiliran orang Yahudi bermata biru dan dianggapnya kolonial, gitu. Penjajah belum tentu, gitu. Memang dia berasal dari situ, gitu, loh. Siapa, entah generasi yang mana, gitu. Selamat menikmati.